Hai, setelah kemarin review Gamepad, hari ini aku bakal bahas Gamepad lagi, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Bagaimana performanya? Langsung aja kita bahas. Gamepad yang akan ku review adalah Fantech WGP12 Revolver 2. Memiliki layout mirip dengan controller PS, yaitu analog sejajar di bawah. Tapi key mappingnya mirip Xbox, menggunakan X, I, Y, B serta R, B atau R, T dan L, B atau L, T. Desainnya sih tidak berbeda dari seri pertama, masih cakep apalagi yang warna putih, clean abis. Untuk gripnya polos, tidak diberikan rubber atau ukiran garis. Tapi selama pemakaian, aku nggak ngerasa licin atau ada masalah, enak-enak aja. Cuma menurutku bodi dari gamepad ini kurang gemuk, jadi kurang mantap ketika digenggam. Sebagai gamepad, WGP12 termasuk ringan, yaitu 182 gram saja. Walau saat digunakan, jadi terasa kurang mantap dan build quality berasa biasa aja. Tapi beban segini ngebuat tangan kita nggak mudah capek. Ya, plus minus lah. Pada analog, dilapisi rubber dengan garis tipis di pinggir ngebikin feelnya berasa ngegrip dan membuat jari tidak mudah terpeleset. Di antara analog, terdapat LED indikator untuk koneksi. Dan di atasnya ada tombol home yang bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan gamepad. Pada bagian tengah, tepatnya antara dipet dan XAYB diberikan tombol select dan start. Sayangnya, WGP12 emang nggak ngasih fitur-fitur menarik seperti turbo atau fitur makro. Jadi, fungsi yang diberikan ya fungsi basic aja. Di sisi depan, terdapat tombol RB, RT, LB, dan LT. Untuk trigger RT dan LT sih aku nyaman. Tapi tombol RB serta RB ini kurang enak digunakan. Feelnya dari ujung ke ujung tuh beda. Ada sisi yang linear, ada sisi yang berasa mentok kayak tactile gitu saat ditekan. Kalau bahas feel pada tombol XAYB, RAW serta analog terasa enak. Beratnya pas, jadi nggak bikin capek di jari. Selain itu, tombol di gamepad ini nggak ada yang wobble. Solid semua button-nya. Masalah koneksi, gamepad ini memiliki dua pilihan. Yaitu wireless dengan dongle 2,4 GHz. Serta wireless yang kita bisa sambungkan ke PC, PS3, dan Android. Saat koneksi ke PC sangat mudah dan tidak perlu remaping key. Karena gamepad ini terdeteksi sebagai Xbox 360 controller. Sayangnya, pada Android sedikit ribet. Karena harus menggunakan USB OTG untuk menghubungkan dongle ke smartphone. Ribet deh, nggak kayak Bluetooth. Jarak efektif ketika menggunakan dongle sekitar 8 meter. Latensinya pun minim hampir nggak kerasa delay. Dia tahan baterainya sampai 9 jam dengan kapasitas baterai 600 mAh. Jika baterai habis, bisa kalian charge menggunakan port Type-C di depan gamepad. Menurutku sih, di harga Rp. 289.000, gamepad ini yaudah aja gitu. Kalau kalian emang nggak butuh fitur aneh-aneh. Cuma pengen gamepad wireless yang bisa dikonek ke PC dengan lancar, ya kemungkinan cocok. Gripnya juga terbilang nyaman dan enak dipakai dalam waktu lama. Yang paling aku suka sih vibration-nya. Di WGP12 ini, vibration feedback-nya berasa. Bukan cuma tulisan aja. Selain itu, koneksinya juga stabil. Nggak ada putus-putus lagi. Selama pemakaian, aku enjoy dan nggak ada keluhan. Kecuali masalah tombol LB dan RB tadi. Cuma buat harganya terlalu minim fitur buatku. Buat quality juga kayak kurang rigid dan solid. Untuk versi kedua ini, kita dikasih 3 pilihan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan setup kalian. Kalau tertarik, bisa klik link di deskripsi buat check out. Dan seperti biasa, aku Fainila, terima kasih.